Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dari geng saya di Linux ID pada kesempatan kali ini kita akan buat tutorial mengenai cara install Composer ya Composer ini biasa digunain untuk yang web web itu pakai Laravel ya karena butuh Composer untuk menjalankan installan Laravel untuk tutorial kali ini akan sedikit ada penjelasan mengenai cara install Composernya nah disini kalian bisa lihat semua perintah ini ada di deskripsi ya tinggal di cek aja langsung aja untuk instalasinya tinggal klik kanan open terminal atau bisa ctrl alt t disini langsung copy paste aja yang pertama itu update dulu cari ini untuk mengambil package-package yang dibutuhkan ya sebenernya gak pakai update juga bisa sih ini pastikan internetnya sebentar update nya cuman ngecek doang setelah itu yang disini ada core atau untuk ngambil installernya dan disini slash nya ya kalau kalian lihat disini barangkali yang udah di tutorial yang lain itu seperti ini langsung PHP oke saya pakai yang seperti ini kenapa? karena kita pakai XMPP sebagai base PHP nya jadi PHP CLI nya itu kita pakai XMPP kita akan coba enter setelah di tunggu aja sehingga kita gak usah nginstall PHP CLI lagi untuk apa namanya penginstallan composernya nah udah gini udah selesai langsung aja copy lagi disini untuk apa namanya sinkronisasiin dan disini untuk move nya sehingga Composer bisa kalian jalankan di global ya tinggal langsung aja klik Composer untuk cek ini udah selesai ya kalau muncul seperti ini berarti artinya Composer udah install ya seperti ini nih logo atau kalian mau cari versinya tinggal lihat aja disini ya version berarti Composer version seperti ini versi yang sekarang saya admin akan adalah 1.8.6 ya update 2019 bulan 6 seberang kali Composernya update kedepannya mungkin gak bakal beda caranya ya sama dan gak akan kalaupun beda gak bakal jauh so sekian saja ini ada di deskripsi semoga bermanfaat untuk install Composer di ZorinOS ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih